hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Hai aku lagi ada di sawah ini ada dapat informasi dari mas kathirun tadi disini ada kucing dibuang terus saya kasihan saya mau lihat saya bawakan makanan teman-teman kucingnya katanya ditaruh di gubuk sini ini sama anaknya masih kecil saya juga lihat ya mau saya kasih makan Oh beneran ini masih pus 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 masih ada enggak teman-teman pus pus mana mamakmu finalilahi Masya Allah teman-teman ada orang yang ngasih makan sudah enggak belikan sentrat Ya Allah kasihannya enggak belikan sentrat nanti aku gantung disini biar kalau ada orang ke sawah dikasih makan nanti kalau sudah besar ini bisa pindah ke jalan bentar ya tuh ada empat ekor pus 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 ya Allah kasihannya hidupmu mana mamakmu ini nih 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 tuh semangkan orang semudun yuh ya ada orang yang ngasih makan kayak teman-teman tuh nih pus 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 empat ekor ada empat ekor ini buangnya kok yudhianu ya orang ini maksudnya di sawah yang jauh dari pemukiman kalau ditaruh di pasar kan enak di warung gitu kan enggak kasih makan teman-teman enggak kasih makan sentrat nanti minumnya ke situ Hai mamakmu kemana dari mana mamaknya belang katanya ini tadi dapat informasi dari mas Katirun ini bilang katanya ada kucing dibuang ada kucing dibuang kelaparan jadi aku tadi sambil beli token listrik terus mampir ke sini Hai mamaknya enggak ada Hai cari makan maling mamakmu ya Iya mamam cari makan enggak tahu mamaknya kemana Hai nah ini lokasinya tuh di sawah Hai yang kemarin tuh teman-teman yang aku apa namanya Hai titan amip di sawah sewaan ini sewaan satu tahun sekali tuh awalnya mas Katirun tuh Hai Hai kayak gini lah suasananya Hai tapi ada orang yang ngasih makan indikasi makan nasi tetapi kering udah Hai tuh senangnya makan nanti biar minumnya ke situ aja ada air Hai enggak tahu mamaknya kemana Hai pus Hai pus Hai tuh di sawah orang-orang lagi pada cari rumput Hai motor gua tak taruh disitu Hai di sini kalau rumput banyak di pinggir-pinggiran sawah Hai saya coba nungguin inilah apa namanya mamaknya kok enggak datang Hai itu burung ya burung guntel itu juga Hai jauh-jauh loh teman-teman tadi kesini jauh rumahku disana itu loh Hai gunung perjalanan kesini sekitar 20 menit Hai beli makan kucingnya ini ke toko situ ke toko daerah muning ke situ lumayan lah Jumai lumayan jauh Hai nah ini kalau mau kubawa maskopisnya ini enggak suka kucing alergi kucing jadi ini tak kasih makan aja ini adalah tantang-tang-tang-tang-tang pelan-pelan pelan-pelan bapak-bapak ya dah pelan-pelan itu kardusnya mamakmu nyandi mamakmu ya Allah sehat-sehat ya ini warna hitam atau cewek atau cowok Hai cewek betina ini betina juga tapi sehat-sehat teman-teman nih kayaknya mamaknya ini enggak tega nih ya tadi katanya tuh betina juga ya coba lihat betina gak Oh betina semuanya empat ekor betina teman-teman tadi tuh katanya mamaknya tuh mau ngikut mas kathiron pulang sampai jalan disitu ya ada jalan dia ngaku parkir motor itu balik lagi nanti mamaknya teriak-teriak kasihan nah teman-teman oke fokus ke arah sana saja itu pegunungan indah sekali disini teman-teman apalagi kalau puasa itu weh mantap ngabuburit digubuk kayak gini sambil lihat-lihat padi tuh gunung-gunung terenggalek lah terenggalek itu seperti ini dah terenggalek itu dikelilingi dengan pegunungan datarannya ini sedikit rumahku yang bagian gunung itu gunung bukang itu tinggi sekali bayangkan teman-teman rumahku itu disini aku loh kalau cari rumput sampai ke gunung ujung itu puncak gunungnya itu masih di baliknya gunung itu daerah itu disana itu ada rumah-rumah itu daerah desa jabung untuk kecamatannya itu sudah kecamatan dongko disana itu lumayan jauh demi cari rumput tapi ya sekalian ke ladang gitu maksudnya enggak cari rumput aja kesana itu kalau pas kepepet karena disana itu ditanami pete cina jadi kalau pas kepepet gitu cari rumput kesana itu langsung apa coro jawa ini yucuk lagi makan kucingnya semangat lah ya teman-teman belikan ini semurah 10.000 aja ini tak tidak mengandung babi ini tak taruh disini biar nanti kalau ada orang maksudnya itu dikasihkan biasanya tiap pagi disini ada orang ke sawah gak tau mamaknya yang dimakan kemana kita gak tau minum ya minumnya nanti minum kau nongko kita kasih minum iya saya nunggu mamakmu gak datang-datang lah mamakmu gak datang panas aku mau agak kesini itu panas mana mamaknya ya mamaknya itu katanya warnanya belang mungkin cari makan ke rumah-rumah sana ya cari makan ke rumah kasihan teman-teman nah ini untuk padi sendiri ini padinya bapaknya gesa yang ini yang itu mas kathirun yang itu untuk padi sendiri sudah mulai apa ya mulai orang jawa kalau ke ngarani padi ini wis meteng maksudnya wis hamil gitu loh sudah mulai iya meteng lah ya gemuk-gemuk itulah tuh di patangnya sudah mau jebul jadi sebentar lagi ini sudah waktunya apa ya mungkin sebulan setengah atau dua bulanan gak nyampe lah sudah mulai panen padi lagi ya teman-teman kalau orang kalau punya apa nah sawah banyak itu enak sayangnya kita cuma bisa nyewa per tahun saja kibiran itu teman-teman kibir gitu nyewanya itu ya wah biasa disini enak banget teman-teman kita makan kalau sudah ngandang ngandang ya sudah kenyang ngandang nanti mamak biar yang makan itu oke pegunungan kayak gini lah teman-teman ya terenggalek itu pokoknya luar biasa kotanya kecil di kota terenggalek ya aku kesana itu cuma kalau ada perlu saja itu tapi memang lokasinya seperti ini juga apa namanya hamparan terus dikelilingi dengan gunung-gunung itu macam-macam gunung-gunung wisata itu di terenggalek sebenarnya banyak andai kata gak ada corona ini terus pas seharinya ini kan kemarin itu Agustusan itu pasti banyak itu acara-acara lomba-lomba atau hiburan-hiburan sebagainya terus kalau pas ulang tahunnya kota terenggalek kemarin itu biasanya kan ada acara bertumpeng itu tumpeng yang gede itu teman-teman biasanya kayak gitu tapi karena corona ini kan gak diadakan andai kan ada itu bisa lah main-main kesana gitu karena wisata terenggalek itu khas pokoknya khas desa gitu lah semuanya itu alami mantep mamakmu gak ada ya mamakmu nyari makan kemana ini mamakmu yowes lah yow teman-teman yow saya mau undur diri dulu ini kucingnya mau kukasih minum terus tak kasih di kardus lagi ini tak kasih makan buat mamaknya nanti ini kukantung disitu biar nanti besok kalau ada orang kesini dikasih makan gitu oke yow sampai jumpa di video berikutnya doakan mudah-mudahan kucingnya sehat selalu nanti aku kesini lagi mas Katilin kesini lagi tak perlu makan makan nanti kalau ini juga gede kan juga bisa cari makan sendiri pasti dia akan kesana disini banyak tikus terus nyari-nyari makan ke dalam ke dekat rumah gitu oke ya teman-teman terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sihat semuanya amin ya robbal amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati